Intro Kembali di Metro News Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi gudang bulog Banaran Telangu di Klaten Ganjar mengecek langsung serapan gabah petani di gudang bulog dalam masa panen raya awal tahun ini Ternyata serapan bulog masih sangat rendah Ganjar memastikan gabah petani bisa diserap optimal di bulog Serta harga bisa di atas harga pembelian pemerintah atau paling tidak sama Nah berdasarkan pengencekannya Dan juga dialog dengan bulog Ganjar menyimpulkan serapan bulog panenan gabah petani masih sangat rendah Hal ini karena kualitas panenan gabah petani masih jauh dari kualitas beras bulog Kadar airnya masih sangat tinggi karena proses pengeringan hanya mengandalkan sinar matahari Selain itu bulog masih menyimpan stok berasi seserapan sebelumnya Tidak adanya program beras miskin membuat bulog tidak bisa mengeluarkan stok beras mereka Praktis hanya menunggu operasi pasar atau mungkin diperbantukan saat terjadinya bencana Ini fix tertinggi dalam panen raya Nanti fix berikutnya sebenarnya masa tanam kedua di bulan Juni Nah ini teman-teman dari bulog sudah mulai serap di klaten ya Pak Wakil Kita melihat apa namanya kita ngecek lah berapa serapan yang ada Maka kalau kemudian kita bicara seberapa banyak produksi kita ya melimpah Maka yang penting dilakukan sekarang bagaimana kita membantu para petani agar gabahnya bisa dibeli dengan harga yang di atas HP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!